Adegan lanjutan memperlihatkan dewa Shinobi, yang terkejut bahwa mereka muncul di era yang berbeda. Tobirama menanggapi ucapan Orochimaru dengan berkata, tapi mengapa, bentuk fisik serta wajahmu tak bertambah tua, padahal waktu terus berjalan. Apakah ini adalah lelucon, dan kau sengaja berbohong kepada kami? Orochimaru pun mengatakan, bahwa dia bisa membuat tubuhnya menjadi awet muda, serta itu bukanlah hal yang sulit baginya. Hashirama disitu kemudian berkata, tak perlu membahas soal itu dan aku, kini percaya pada apa yang kau katakan. Tobirama, mengapa kau tidak mengaktifkan sensorikmu, untuk sekedar mendeteksi apa yang terjadi di sana? Tobirama lalu menyentuh lantai dengan jarinya, lalu dia perlahan mencoba mencari tahu gangguan di desa. Tobirama pun terkejut, setelah merasakan ada dua orang memiliki chakra yang begitu hebat, dan saat ini berdiri di area patung Hokage. Tobirama berkata, sepertinya, aku langsung merasakannya dan dua orang ini, tampaknya memiliki campuran chakra dari Naruto. Apakah dia anak Naruto yang kau katakan tadi? Orochimaru lalu menjawab, benar, dari dulu aku sangat menganggumi Tuan Hokage kedua, karena teknik pendeteksi anda tak pernah meleset sama sekali. Tobirama bertanya lagi, tentang siapa yang satunya lagi serta mengapa, chakra keduanya begitu terasa kuatnya. Orochimaru menjawab, orang yang satunya adalah anak angkat Naruto, tetapi sebenarnya keduanya sedang ada masalah pribadi. Aku tak perlu menjelaskan panjang lebar dulu, dan mungkin aku akan lebih fokus membahas soal mengapa aku membangkitkan anda. Sebenarnya, hanya Tuan Hokage pertama yang aku bangkitkan, karena ini berkaitan dengan sel Shinju, sama seperti yang anda miliki. Tapi entah mengapa, Tuan Hokage kedua malah ikut bangkit juga, yang mana itu membuatku sedikit terkejut. Tobirama kemudian merasa kesal, lalu menyuruh Orochimaru untuk mengembalikan dirinya lagi. Akan tetapi, Hashirama di situ menolak, dan menyuruh Tobirama untuk tak meninggalkannya, karena mereka harus mendengarkan keluhan Orochimaru terlebih dulu. Lalu sebelum Orochimaru menjelaskan ke mereka, adegan beralih dulu kepada Boruto dan Kawaki, yang masih berdiri di atas patung Hokage. Setelah Boruto menyampaikan ke Kawaki untuk membebaskan ayahnya, memberitahukan ke orang lain tentang kebenaran, serta menyuruh Kawaki untuk berlatih dengan ayahnya, Kawaki akhirnya memikirkan hal tersebut. Yang tadinya Kawaki sok-sokan kepada Boruto, kini dia mengaku ini membantu Boruto secara maksimal, dan di sini mereka tak lagi menjadi musuh. Momen ini, sama seperti ketika Sasuke yang dahulu, pernah mengambil keputusan untuk membantu Konoha di Perang Dunia Shinobi keempat. Saat itu, Sasuke bahkan mengejutkan semua orang dengan mengatakan, bahwa dia akan menjadi Hokage yang selanjutnya. Nah seperti inilah Kawaki sekarang, di mana dia benar-benar fokus membantu Boruto melawan Shinju, dan permasalahan pribadi mereka akan dikesampingkannya. Lalu kemudian, Kawaki juga terlihat kesal ke Amado, karena telah berani melakukan sesuatu yang buruk pada karmanya. Dengan ekspresi kesal Kawaki berkata, sial aku baru tahu ini darimu, dan berani-beraninya Amado membatasi kekuatanku. Pantas saja dalam beberapa pertarungan, aku begitu lemah melawan para Shinju-Shinju itu Boruto. Tapi, dari mana kau mendapatkan informasi itu? Boruto kemudian menjawab, kau tak perlu tahu soal itu karena ini, sebenarnya adalah rahasia yang harus dijaga Kawaki. Kawaki sontak terdiam dan dia, bertanya lagi mengenai peran Naruto yang dikatakan Boruto tadi. Dia bertanya dengan berkata, jika aku berlatih dengannya, apa yang akan dia ajarkan kepadaku? Bukankah kekuatan kita saat ini, sudah melampaui dirinya? Boruto langsung membantah ucapan Kawaki dengan berkata, ayah masih kuat dan dia memiliki kekuatan, yang tidak kita miliki saat ini Kawaki. Kawaki bertanya lagi, lalu apa yang harus kupelajari darinya? Boruto pun mengingat kembali ucapan Koji yang dulu, bahwa lawan mereka adalah Shinju yang terbentuk dari Jubi. Jubi adalah sumber dari energi alam yang banyak, dan menurut sejarah Shinobi, Jubi akan mempan terhadap serangan energi alam juga. Sehingga, Boruto menjelaskan ke Kawaki bahwa Kawaki, harus berlatih menguasai energi atau cakra alam ke Naruto. Boruto berkata lagi, dengan menguasai itu, kau bisa membantuku melawan Shinju-Shinju itu Kawaki. Kawaki lalu berpikir sejenak, karena dia benar-benar harus memikirkan keselamatan Naruto juga. Nah itu adalah pendapat admin bahwa bisa jadi, Kawaki nanti akan berlatih sage mode dengan Naruto, dan sage modenya akan sama seperti yang dimiliki oleh Hagoromo. Sage mode tipe Hagoromo, merupakan yang sempurna karena tak memunculkan mata katak seperti Naruto. Dan jika nanti Kawaki benar berlatih energi alam ke Naruto, maka itu akan sejalan dengan adegan flash-forward di episode 1 lalu, ketika Kawaki diperlihatkan memiliki tongkat Rikudo. Ini akan sejalan pula dengan mimpi Boruto, yang melihat Kawaki menyerap Jubi, lalu tongkat Rikudo itu juga muncul. Dua energi alam yang Kawaki miliki, itulah yang akan digunakannya melawan Boruto nanti. Kemudian, adegan berpindah dulu kepada Naruto yang telah sampai di dekat rumah sakit Konoha. Melalui pepohonan di situ, dia mencoba melihat-lihat di mana Himawari berada, dan menyuruh Fukasaku untuk menyusup ke dalam bangunan tersebut. Dengan ekspresi serius Naruto berkata, dari sinilah kau akan masuk ke dalam sana, dan mencoba mencari tahu sebenarnya di mana Himawari berada. Fukasaku kemudian mengerti, lalu dia sedikit memperkecil tubuhnya dan dia, perlahan langsung pergi ke sana. Ketika sampai di sana, Fukasaku langsung merasakan energi berbeda dari dekat pintu sebuah ruangan, di mana Himawari ternyata berada di sana. Dengan ekspresi bingung Fukasaku berkata, sebenarnya energi apa yang begitu kuat terpancar ini apakah itu, merupakan cakra dari salah satu shinobi? Tidak, ini tidak mungkin karena bagaimana bisa ada seorang shinobi, memiliki cakra sebesar ini selain Naruto. Lalu ketika dia sedikit mendekat, nah dia langsung melihat Himawari yang sedang duduk, dan menutup matanya di kursi tersebut. Fukasaku kemudian kaget, karena ternyata sumber energi itu dari anak kedua Naruto itu. Fukasaku lantas memanggil salah satu kata kecil, untuk pergi menyampaikan ke Naruto bahwa dia, telah menemukan lokasi dari anaknya. Kemudian, Naruto akhirnya tahu di mana lokasi Himawari berada dan dia, berencana untuk pergi melihatnya secara jelas. Sementara itu, adegan kembali lagi kepada Boruto dan Kawaki di patung Hokage. Di chapter 15 kemarin, Boruto menyampaikan ke Kawaki bahwa Momo Shiki, sudah diam selama 3 tahun ini. Namun, faktanya Boruto masih coba dirasuki Momo ketika karmanya aktif, dan Boruto berbohong ke Kawaki. Lalu Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian bertanya, mengapa kau menyampaikan informasi seperti itu Boruto? Boruto lalu menjawab, relax karena ini, agar supaya Kawaki mau mendengarkan ucapanku dan bisa membantu kami. Aku akan mencoba membuatnya membebaskan ayah, agar dia bisa tenang berlatih padanya tanpa memikirkan dirimu. Momo-chan lalu tertawa sambil bertanya, apakah kau percaya dia benar-benar akan membantu? Boruto langsung menjawab secara tegas dengan berkata, ya, aku percaya padanya dan stop berbicara seperti itu. Momo-chan kemudian mengikuti saja rencana Boruto itu, dan dia akan melihat seperti apa peran baru Kawaki nantinya. Kemudian di tempat lain, Himawari diperlihatkan mengeluarkan energi berbeda itu, dari tubuhnya yang membuat Fukasaku di sana terkejut. Yah, itu adalah kekuatan dari entitas misterius tersebut karena ternyata, pemicunya adalah Kaguya yang marah di sana. Ketika Fukasaku penasaran melihatnya, tiba-tiba Naruto muncul di dekatnya dan bersama-sama, melihat Himawari di situ dari balik tembok. Sambil terkejut, Naruto melihat bahwa anaknya telah tumbuh menjadi dewasa, dengan rambut panjang tersebut. Tapi, Naruto juga terkejut setelah melihat bahwa anaknya, mengeluarkan energi berbeda yang tak pernah Naruto ketahui. Ketika Naruto ingin mendekat ke sana, tiba-tiba saja Kawaki muncul di hadapan mereka berdua bersama Boruto, lalu mengajak Naruto untuk pergi sebentar. Boruto di situ berkata, aku tahu yang diinginkan ayah akan tetapi, ini lebih penting karena menyangkut masalah utama. Jadi, aku ingin membicarakan sesuatu, dan ayah akan pergi bersama kami. Boruto lalu memegang pundak ayahnya, dan mereka lalu berpindah ke sebuah rumah, tempat berkumpulnya mereka bertiga. Sementara itu, adegan ke dimensi yang tak diketahui, dan memperlihatkan jiwa seorang Shibai Otsutsuki. Shibai yang merasa penasaran tentang kekuatannya, di mana dia mencoba untuk mendapatkannya kembali. Dengan kekuatan maha kuasanya, dia langsung membuat sebuah dinding, di mana dinding itu memperlihatkan sebuah planet-planet. Dia mengamatinya, dan admin berpendapat bahwa planet tersebut, merupakan tempat ketika dia menanam dan memakan buah chakra. Lalu dalam keadaan ini dia berkata, sepertinya, kekuatan itu terpencar ke beberapa planet ini. Aku kehilangan kekuatan yang bisa merubah ingatan, dan siapa yang berani mengambilnya dariku. Nah menurut kalian, bagaimana cara Amado mengambil kekuatan Zeno Omnipoten dari seorang Shibai Otsutsuki? Apakah Amado menemukan begitu saja? Atau dia adalah kaki tangan serta mungkin, rekan Otsutsuki dari Shibai itu sendiri? Admin hanya bisa mengatakan bahwa Amado luar biasa, dan semoga kemisteriusannya segera dijelaskan kepada kita semua. Lalu setelah momen Shibai Otsutsuki tadi, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.